Gak apa-apa sobat ya Oke sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami sobat ya Disini Kami akan menindak lanjuti Mobil yang kemarin kami Stel clapnya sobat ya Setelah di stel clap Suara mesinnya kasar Ada suara otok-otok Tapi menurut pemiliknya Dia ngasih keterangan kepada kami Suara otok-otok itu memang sudah lama sobat ya Memang sudah lama Jadi Tidak menjadi kendala Pada mobil T120SS ini Tapi kami penasaran dan juga pemiliknya penasaran Apa yang menjadikan suara kasar Atau suara Kotok-otok yang ada pada Mobil T120SS ini Coba kita cek saja Kita hidupkan mesinnya Apa yang menjadikan masalah pada Mobil yang datang pada kami saat ini Sampai di depan sini Sampai di depan sini Sampai di depan sini Oke Sahabat semua Ini adanya di depan Kayak di belakang kipas Yang suaranya otok-otok Coba kita buka saja Bagian kipasnya Bagian pulinya Nanti Seperti apa suaranya Dari mana yang Bikin suara otok-otok Terima kasih telah menonton Kita buka saja Dulu Handelnya Apa yang menjadikan Suara Berisik pada Mesin bagian depan Mudah-mudahan Tidak fatal Tapi Kenyataannya Memang sudah lama Ini Bunyi seperti ini Menurut pemiliknya Jadi Tidak ada kendala Tapi Bagi kami juga Penasaran Apa yang menjadikan Masalah pada Suara yang ada Pada mobil SS ini Oke sobat ya Oke sobat semua Sudah kita Copot Bagian kipas Sama Panbelnya Coba kita Hidupkan Sobat ya Suaranya Seperti apa Kita hidupkan Sebentar Gak apa-apa Sobat ya Suaranya Seperti Di dalam Timing bell Jadi Suara pentokan Ke arah Tutup Timing bell Sobat ya Lebih baik Kita buka saja Untuk mengetahui Apa yang menjadikan Masalah Atau kendala Pada Mobil ini Kita buka saja Ininya Apa namanya Tutup Timing bell Tidak Gapakah Kedahui Kuat Ia Maset Maset ya Bantu Kena Sudah Kenceng Polinya Kenceng Ya Semoga selamat menikmati 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 selamat menikmati